Intro Hakim Konstitusi Waidudin Adams menjadi narasumber dalam kegiatan kuliah kerja lapangan virtual Universitas Pancasakti Tegal di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 11 Juni 2021 Dalam paparanya, Hakim Konstitusi Waidudin Adams menjelaskan sebagai perwujudan negara hukum yang demokratis pengadilan yang bebas dan tidak memihak merupakan perasyarat dan ciri utama yang harus ada untuk menjadi pengadilan yang bebas dan tidak memihak maka menjaga integritas dan perilaku hakim MK menjadi penting agar lembaga ini tetap terpercaya Kewibawaan kelembagaan MK sangat tergantung pada seberapa besar integritas, independensi, keteguhan para hakim memegang moral dan janji yang telah diikrarkan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya Oleh karena itu, MK haruslah bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal baik eksekutif, legislatif, para pihak maupun opini yang muncul dalam masyarakat MK dalam menjalankan peran dan fungsinya harus bersifat netral objektif dan hanya tunduk kepada keadilan dan kebenaran konstitusi Prinsip lainnya yang harus dipertahankan dan diwujudkan serta dikembangkan terus-menerus dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis adalah terselenggaranya peradilan yang modern cepat, sederhana, dan tanpa biaya Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan